Pembukaan Sidang Senat Terbuka Dalam rangka wisuda ke-30 Serjana Setrata 1 Institut Agama Islam Hamzan Wadi Nahdotul Watan Pancur Oleh Dr. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainui Majidi MA Selaku Ketua Senat Dilanjutkan dengan Pidato Rektor Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa farija'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wanshur wahfadhu ayyidin ahdotul watani fil alamin Bihakhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Amma ba'du Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Pada hari Sabtu 23 Januari 2021 ini Dengan ini saya nyatakan Sidang Senat terbuka Dalam rangka wisuda ke-30 Institut Agama Islam Hamzan Wadi Pancor Resmi dibuka Yang saya muliakan Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun Rois Mustasyar Pengurus Besar Nahdotul Watan Para pengurus Organisasi Nahdotul Watan Pimpinan Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Pondok Pesantren Darun Nahdotain Nahdotul Watan Pancor Keluarga Besar Al-Usratu Zainiyah Yang saya hormati Perwakilan Kopertais Wilayah 14 Bapak Profesor Dr. Haji Masnun Tahir Beserta seluruh para tamu undangan kami Yang saya hormati pula Para anggota Senat Institut Agama Islam Hamzan Wadi Pancor Dan para sifitas akademika Bilhusus Yang saya banggakan Para calon wisudawan Dan wisudawati pada hari ini Doa dari saya Sebagai pemimpin Di Institut Agama Islam Hamzan Wadi ini Beserta Para Dosen Kalian Anda semua Dan tentu juga Doa-doa dari orang tua Anda semua Kami semua mendoakan Semoga Anda semua Para calon wisudawan Wisudawati Mendapatkan ilmu yang barokah Menjadi bekal Yang terbaik Untuk menjalani Kehidupan Di dunia ini Insya Allah Alhamdulillah Tidak ada yang lebih pantas Selain syukur kepada Allah Di tengah situasi Yang masih belum normal Seperti ini Kita bisa melaksanakan Prosesi Yang merupakan bagian Dari tradisi Pendidikan tinggi kita Yaitu Prosesi Wisuda Alhamdulillah Dengan penyesuaian Penyesuaian Yang memang harus Kita lakukan Sebagai pengamalan Dari tuntunan agama Juga sebagai Pelaksanaan Dari berwarga negara Yang baik Juga Sebagai Pelaksanaan Dari pesan-pesan guru kita Untuk selalu Mencari Hal-hal yang Maslahat Untuk kehidupan Dunia akhirat kita Dan menjauhkan diri Dari hal-hal yang Mudarat Di dunia Maupun di akhirat kita Alhamdulillah Dengan penyesuaian Penyesuaian yang ada Kita tetap Dapat melaksanakan Wisuda Pada hari ini Perkenankan saya Sebagai rektor Menyampaikan Tahniah Kholisah Yaitu Ucapan selamat Kepada Anda semua Para mahasiswa-mahasiswi Yang telah purna Dalam proses Menuntut ilmu Di IAIH Pancor ini Selamat Atas Wisuda Pada hari ini Sekali lagi Teriring doa Semoga Mendapat ilmu Yang barokah Ilmu Yang tersambung Dengan amal Dan ilmu Serta amal itu Difondasikan Di atas Keikhlasan Bapak Ibu Saudara sekalian Pada hari ini pun Saya ingin Menyampaikan Terima kasih Kepada Para orang tua Yang kebetulan Untuk Wisuda Hari ini Kali ini Tidak seperti Biasanya Memang tidak Hadir Tetapi yang namanya Orang tua itu Doa'uhum Mausulun Doa-doa mereka itu Beliau-beliau itu Tersambung kepada Anda semua Walaupun dia jauh Walaupun dimanapun Berada Tapi itulah Hubungan rohani Yang paling kuat Di dunia ini Salah satu Di antaranya adalah Hubungan rohani Antara orang tua Dengan anaknya Maka walaupun Tidak hadir disini Saya ingin Menyampaikan Terima kasih Kepada para orang tua Yang telah Mengamanahkan Anak-anaknya Putra-putrinya Sekian tahun Berproses Di IAIH Sehingga Akhirnya Pada hari ini Insya Allah Akan tuntas Secara formal Walaupun Proses menuntut ilmu Dalam Islam itu Tidak pernah Tuntas Dia harus terus Berjalan Seiring Dengan kehidupan kita Sampai Akhir Hayat kita Kelak Bapak Ibu Saudara Sekalian Kepada Seluruh Sifitas Akademika Khususnya Panitia Wisuda Pada hari ini Saya juga Menyampaikan Terima kasih Karena Alhamdulillah Saya saksikan Pelaksanaan Saat ini Mudah-mudahan Seterusnya Sampai akhir nanti Alhamdulillah Mencerminkan Mencerminkan Tanggung jawab kita Untuk menjaga Keamanan Dan keselamatan Baik diri kita Maupun Orang lain Yang ada Di sekitar kita Alhamdulillah Pada kesempatan ini Juga Saya ingin Menyampaikan Bahwa Ikhtiar kita Di IAIHA Untuk terus Menerus Mempertautkan IAIHA Dengan masyarakat Menyambung Antara komunitas Pendidikan Dengan masyarakat Sebagai Kelompok Orang-orang Yang memang Harusnya Dapat manfaat Dari proses pendidikan Alhamdulillah Terus Tersambung Insyaallah IAIHA Membangun Kemitraan Dengan beberapa Pihak Salah satu Di antaranya Adalah Kemitraan Dalam hal Literasi Yang disebut Dengan Program Inovasi Nusa Tenggara Barat Literasi Untuk Para Siswa Atau Para Tolib Dan Tolibah Para Santri-Santriwati Siswa-siswi Peserta didik Di Madrasah Ibtidaiyah Nahdotul Waton Alhamdulillah Juga ada Kerjasama Dengan Jopak Nusa Tenggara Barat Untuk Membangun Pemberdayaan Masyarakat Yang berbasis Pada pendidikan Dan Perspektif Untuk Menjaga Lingkungan Dan daya dukung Kehidupan kita Di Nusa Tenggara Barat Demikian pun Kita melakukan Kerjasama Dengan Peradi Dalam hal Penyiapan Penyiapan Dan fasilitasi Untuk Mahasiswa kita Lulusan kita Yang Memiliki Minat Atau bakat Untuk terjun Di dalam Bidang advokat Sesuatu yang Sesungguhnya Juga penting Di dalam Satu bangunan Sistem Peradilan Kita di Indonesia Saya ingin Juga menyampaikan Pada kesempatan Ini tahniah Kepada Sahabat-sahabat Para dosen IAIH Yang telah Menyelesaikan Pada Tahun ini Program Doktornya Yaitu Pertama Bapak Doktor Abdul Hayi Akram Program Manajemen Pendidikan Islam Ibu Doktor Siti Rauhillah Program Pendidikan Bahasa Arab Doktor Idawati MPD Program Pendidikan Teknologi Pembelajaran Doktor Swaidi M.Hum Program Pendidikan Bahasa Arab Dan Doktor Ahmad Muzayyin MA Program Pendidikan Peradaban Islam Melayu Seluruh Ikhtiar Yang terkait Dengan Peningkatan Sumber Daya Para Dosen Membangun Kemitraan Dengan Pihak-pihak Yang terkait Adalah Bagian Integral Dari Ikhtiar Kita Untuk Memajukan Institut Agama Islam Hamzan Wadi Bapak Ibu Bila khusus Para Calon Wisudawan Dan Wisudawati Perkenankanlah Saya Berpesan Kepada Anda Semua Pertama Dengan Pesan Yang Selalu Disampaikan Oleh guru Kita Yaitu Tasdi Dunia Untuk Terus Kita Mengevaluasi Motivasi Kita Di dalam Menjalankan Aktivitas Kita Apapun Yang kita Lakukan Terlebih Ketika Telah Terjun Ke Masyarakat Niatkan Bahwa Itu Adalah Lillahi Ta'ala Adalah Bagian Dari Bentuk Kita Bersyukur Kepada Allah Melaksanakan Tuntunan Tuntunan Allah Yang kedua Saya Meminta Kepada Para Wisudawan Dan Wisudawati Untuk Menjaga Bahkan Mengokohkan Mengokohkan Jalinan Silaturrohim Dengan Sesama Alumni Baik Yang Berada Dalam Satu Angkatan Hari ini Ada 306 329 329 Dalam Wisuda Kali ini Saya Minta Masing-masing Dari Anda Untuk Menjaga Silaturrohim Membangun Syabakatul Khair Yaitu Jejaring Kebaikan Karena Dunia Mengarah Kepada Kolaborasi Tidak ada Seorangpun Sehebat Apapun Kapasitasnya Bisa Menyelesaikan Tugas Sendirian Karena Itu Saya Minta Untuk Belajar Meningkatkan Kapasitas Menjadi Seseorang Yang Kolaboratif Untuk Membangun Jejaring Kebaikan Antara Sesama Alumni IAIH Kenali Siapa Yang ada Di kiri Kanan Kita Yang duduk Sekarang Kenali Itulah Sahabat Anda Berjuang Pengalaman Saya Saya Punya Sahabat Sekian Puluh Tahun Yang Lalu Sampai Sekarang Itulah Sahabat Saya Berjuang Jadi Teman-teman Yang ada Di kiri Kanan Depan Belakang Anda Masing-masing Ini Sahabat Anda Berjuang Untuk Mencerdaskan Mencerdaskan Untuk Membudayakan Untuk Memanusiakan Untuk Memanusiakan Mencerdaskan Membudayakan Sesuai Dengan Fungsi-fungsi Dari Pendidikan Yang kita Pelajari Bil khusus Pendidikan Islam Demikian Pun Bangun Kolaborasi Dengan Seluruh Elemen Yang ada Dengan Seluruh Kelompok Masyarakat Karena Ketika Sudah Kembali Selesai Kuliah Anda Dipandang Tidak Sama Oleh Masyarakat Dibanding Sebelumnya Bukan Hanya Dengan Adanya Gelar Tapi Juga Dengan Status Atau Predikat Sebagai Alumni Mutakharij Dari IAI Hamzan Wadi Pancor Ini Karena Itu Bangunlah Silaturrohim Kerjasama Yang ketiga Dan terakhir Saya Meminta Kepada Anda Semua Para Calon Wisudawan Dan Wisudawati Untuk Menjaga Sumah Menjaga Sumah Yaitu Nama Baik Dari Almamater Mohon Saya Mohon Untuk Jaga Nama Baik Dari Almamater Ini Karena Almamater Kita Ini Di Dalam Nama Almamater Itu Ada Nama Guru Kita Plus Perjuangannya Hamzan Wadi Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Nahdutul Waton Diniyah Islamiyah Ada Nama Guru Kita Sang Pendiri IAI Dan Juga Ada Nama Perjuangannya Maka Mohon Dijaga Dan Menjaganya Adalah Dengan Berkontribusi Yang Baik Dan Menjauhkan Diri Dari Perbuatan Perbuatan Yang Tercelah Inilah Yang Dapat Saya Sampaikan Sebagai Sambutan Rektor Pada Hari ini Semangat Untuk Kita Semua Barakallahu Semoga Allah Memberkahi Anda Semua Al-Affu Minkum Wallahu Maffiq Walhadi Ila Sabila Rasyad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh